Alifun ba'um ta'um fa' Bil maulah khairul asma' Wudhkur rabbaka subha'amasa' Zakin nafsa minal ahwa' Ihdinaf surat al-mustaqib Orang yang menjadikan segala aktivitasnya karna Allah Bismillah Makannya karna Allah Minumnya karna Allah Bekerjanya karna Allah Dari bangun tidur sampai tidur lagi karna Allah Dan, maaf Sifat karna Allah ini tidak semata-mata keinginan Tapi diwujudkan dalam bentuk pengawasan Perhatikan betul ini ya Ba'nya ini yang punya 14 makna Salah satu maknanya musahabah Merasa dilihat Jadi, kalau Anda misalnya minum Bismillah Ketika akan minum Maka, sertakan makna musahabah ini Pengawasan dari Allah Allah melihat Anda Maka, mustahil sekali lagi Orang yang merasa dilihat Allah Akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah Orang akan minum Mengucapkan Bismillah dengan tangan kiri Itu mustahil Orang akan minum mengucapkan Bismillah dengan berdiri Itu mustahil Karena tidak mungkin ada orang Menyentuh sesuatu Melakukan pekerjaan Menyebut nama Allah Merasa diawasi Melakukan tindakan itu Pada hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Jelas apa-apa ini? Baik Anda bekerja Bismillah akan tanda tangan Penanya dipegang Mustahil menggerakkan pena ini Menanda tangan proyek yang tidak jelas Ibu Bismillah Mau bikin status mustahil Membuat status yang menyakiti orang lain Bismillah Kenapa kamu seperti itu? Ini sudah Sudah agak jauh itu ya Jadi mustahil itu Bismillah Ta'lim hari ini Bertama Ustaz Kulan Masya Allah Materi ini Itu yang baik Jelas ya? Maka ketika Anda lakukan itu Rahmat Allah akan diterunkan Baik Yang menghadirkan kebaikan dunia Disebut dengan Rahman Orang-orang yang menyertakan Allah Dalam kehidupan dunianya Maka Allah akan sertai Ia dalam kemudahan aktivitasnya Kemudian itu akan menjadi Bekal ibadah Sifat Allah yang memberikan Kebaikan dalam bekal ibadah Di akhirat nanti disebut dengan Rahim Bismillah Assalamualaikum Kalimat Bismillah itu Menjadikan kalimat yang kita ucapkan Dalam pekerjaan kita Bernilai ibadah Bismillah minum Kalau Anda tidak mengucapkan Kalimat Allah di situ Maka minuman ini Cuma menghilangkan haus Ketika Anda ucapkan Bismillah Anda minum Kalimat itu yang menjadikan Setiap airnya jadi ibadah Dicatat Di akhirat diberikan hasil Dari pekerjaan kita itu Allah yang memberikan hasil Dari pekerjaan kita Menempatkan kita di surga Itu banyak nanti turunan Masya Allah Bahkan ada orang yang Belum masuk surga Saking tingginya Pahalanya langsung diperkenankan Melihat Allah tanpa hijab Itu sebelum masuk surga Ada di Quran surah 75 Ayat 22 sampai 23 Posisi paling kiri sebelah atas Ada orang-orang yang belum masuk surga Wajahnya sudah berbinar Ya gembira Dia bisa berhasil Melihat Allah tanpa hijab Nanti ada surganya yang Dengan Nabi SAW Ada yang di taman surga Kan? Quran surah 51 Ayat 15 sampai 23 Ada yang surganya Seluas langit dan bumi Quran surah 3 133 Ada yang macam-macam Kalau anda sudah bisa lakukan itu Maka syukuri Alhamdulillah Rabbil Alamin Kalau anda bisa bersyukur Saya sudah pernah terangkan Sebab tidak meluas Maka Orang yang bersyukur Atas nikmat Allah itu Allah janjikan Dan akan ditambahkan kembali nikmatnya Konsepnya di Quran surah ke-14 Ayat ke-7 Ya Titipan Digunakan untuk kebaikan Yang punya tetap Allah Yang punya disebut dengan Melik Setiap yang punya akan mengambil dan bertanya Saya titipkan kepada anda Saya titip handphone ya Satu kali saya ambil Satu hari disebut dengan Yaum Saya tanya Tentang titipan itu Disebut dengan Sebagaimana saya titipkan Saya akan tanya Anda bertanggung jawabkan Maka kemudian Allah katakan Kamu jangan sombong dengan apa yang saya titipkan Harta benda kamu Kedudukan kamu Itu cuma bekal untuk ibadah Meningkatkan bekal kamu Maka tetap Malik saya yang punya Yaumuddin Kamu akan bertanggung jawabkan Untuk saya berikan hasil dari perawatan titipan itu Bagaimana cara kami merawatnya ya Allah Dengan ibadah Iyaka na'budu Jadikan semua titipan Allah itu sebagai ibadah Makan ibadah Minum ibadah Kerja ibadah Tidur ibadah Motor jadi ibadah Mobil jadi ibadah Duduknya ibadah Jelas? Maka kalau anda bisa kerjakan itu semua Tidak hanya Allah jadikan pahala mengalir untuk anda Setiap anda punya kesulitan Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala kesulitan anda Bagaimana cara mintanya ya Allah Wa iya kan esta'in Baik Jelas ya? Nah sekarang pertanyaannya Ya Allah Kalau kami sekarang akan berdoa Meminta sesuatu kepadamu Allah kan sampaikan Kalau ibadah kamu benar Menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah Lihat janjinya Abu Dawud nomor hadis 649 Di hadis kunsi Saya pernah bacakan pertemuan lalu Kalau seorang hamba Mengatakan pada diri Dia berkata Khususnya dalam salatnya Ya Allah mulai sekarang Kami akan jadikan seluruh aktivitas kami Hanya ibadah untukmu Makannya ibadah Minumnya ibadah Kerjanya ibadah Segalanya ibadah Kami bertekad seperti itu Wa iya kan esta'in Dan jika kemudian Dia berkata Akan memohon sesuatu Kami kalau butuh apapun Kami akan bermohon Kepadamu Ya Allah Hanya untukmu saja Lihat jawabannya Hatha baini Wabaina abdi Ini perjanjian Antara aku Dengan hambaku Wali abdi Kalau hambaku Benar ibadah ya Benar makannya ibadah Kerana Allah Benar minumnya ibadah Kerana Allah Benar salatnya ibadah Kerana Allah Masalah Apapun yang kamu minta Sekarang ini Aku akan kabulkan Sekarang perpanyakan ya Kalau bapak ibu ditawarkan oleh Allah Apapun yang akan diminta Akan dikabulkan Mau minta apa Ada yang surga Ada yang macam-macam Ada yang mikir dulu Ada yang saking banyaknya Gak bisa dinyutkan ya Baik Karena itu Kita akan diajarkan oleh Allah Satu permintaan Yang saat kita mohonkan Maka semua kebutuhan kita Akan terpenuhi Semua kebutuhan Bukan keinginan Tapi kebutuhan Karena Allah hanya mengabulkan Apa yang dibutuhkan Bukan apa yang diinginkan Maka kalimat itu Kita ucapkan setiap hari Minimal 17 kali Setelah mengucapkan Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Apa yang kita ucapkan? Ihdinas syaratal musta'in Kalau benar mengucapkan kalimat itu Maka selesai seluruh kebutuhan Yang kita perlukan di buka bumi ini Persoalannya Ada orang membacakan Ihdinas syaratal musta'in Tapi tetap kebutuhan belum terpenuhi Masalah belum tuntas Apa yang keliru dalam ucapannya Mungkin tidak paham dengan apa yang dia ucapkan